Halo semuanya kembali lagi dengan Rudy disini ya hari ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara membuat filter Instagram di video ini saya akan membuat filter Instagram yang bernama body segmentation animation jadi itu seperti outline tapi emang outline cuman berbentuk animation seperti ini dan dia pakai loop animation ya seperti yang ada di patch editor ini oke untuk cara membuatnya seperti ini pertama-tama kita ke menu sparat studio disini saya akan memakai background yang sudah jadi ya oke untuk cara membuatnya kita ke user nih sekian ini kita duplikat lalu user yang ini kita taruh di atas dan kita bikin material baru create new material lalu beri nama material ini menjadi segmentation yang kedua setelah itu saya akan mengubah shader type saya ke flat lalu kita ambil kamera teksturnya diffuse teksturnya ini kita lalu kita ke scan kamera ini kita ambil segmentation kita tambahkan lalu kita pencet alpha kita ganti teksturnya menjadi version segmentation tekstur yang pertama ya yang kedua maksudnya Oke setelah itu kita ke path editor kita cari namanya loop animation lalu kita cari namanya to range ya setelah itu kita cari yang namanya sdf start kita taruh kabel to range ini ke side dan kita cari lagi namanya step lalu kita cari yang namanya mix seperti ini lalu kita tarik lagi ke device texture dan background map ini kita ganti dari level resmi ke kamera teksturnya oke untuk melihat hasilnya kita ganti dulu backgroundnya dan kita ke to range kita ganti 50 per 100 ini ada outline-nya kita ke person segmentation teksturnya kita taruh ke ke 3 dan ini juga kita bikin 5 kali ya oke cukup lalu radiusnya ke 3 kali ya dan ini juga 9 oke untuk membuat ini apa background segmentation animation atau bisa dibilang outline itu seperti ini dan ini sudah sudah jadi kalau kalian mau bikinnya sesimpel ini ini sudah jadi cuma disini saya akan memakai warna ya warnanya itu gradient tapi kalian juga bisa menggunakan background matte ini untuk mengganti warna background belakangnya dan atau kalian mau ganti outline juga kalian juga bisa nggak memakai color warna ini cuman disini saya hanya memakai warna gradient agar warnanya bisa warna-warni ya jadi lebih dari satu warna satu warna untuk membuatnya kita cari yang namanya gradient setelah itu kita cari yang namanya mix dan mix ini kita ganti ke color lalu kita tarik kabel mix ini ke ini ya ke mix juga dan ini ke alpha dan dia sudah berubah warna menjadi lebih dari satu warna dan ini kalian juga bisa mengganti kalau kalian mau ini kita tarik dulu oke seperti ini juga kita ganti dulu oke seperti ini tapi disini hanya ada dua warnanya saya ingin lebih jadi saya akan menggunakan yang namanya for gradient color kita ke at akses kita ada recent form library misalnya ada 4 color gradient kalau kalian nggak ada kalian ke import from ir library kalian pilih kategori yang pet akses dan ke shader kalian pilih 4 color gradient ini atau 2 color gradient kalian kalau sudah kalian import oke saya akan ambil dari 4 color gradient ini kita taruh di sini ya lalu gradient color ini outputnya kita taruh di paling atas dan horizontal ini kita taruh di alpha oke sudah lebih dari satu warna ya ini ada tiga warna tapi disini saya akan menambahkan color circle atau bisa dibilang itu warnanya bisa berubah-ubah setiap 1 detik 5 detik 10 detik atau 15 detik kita ambil color cycle kita ke at akses recent form library color cycle kalau nggak ada kalian cari di import form library seperti yang saya tunjukkan di gradient for color ini kita tarik di sini dan kita taruh color ini ke color A atau color D atau color CD itu bebas ya nah disini sudah berubah warnanya dan ini duration warna untuk mengubah-ubah warna yang ada di tempat ini contoh saya taruh 5 ya nah dia akan merubah warnanya sendiri outline ini oke seperti itu jika kalian ingin membuatnya menjadi jadub-jadub gitu ya kayak di pasar malam gitu ya kita kalau sekali kita copy lagi kita bikin dua color cycle ini untuk color B dan ini untuk color yang mix nambah mantap lagi ya udah kayak jadub-jadub aja nih ini ini random story kalian bisa matikan juga eh maksudnya bisa dipencet juga seperti ini bisa di unchecklist itu sesuai selera aja saya unchecklist aja atau saya checklist aja oke ini sudah sebenarnya ya cuman saya ingin menambahkan SDF lagi jadi outline nggak seperti ini doang saya akan menambahkan dengan SDF revert ya pipit namanya kalau misalnya SDF nah ini dikit lalu kita taruh tab nah ya seperti ini ini juga defaultnya paling ganti 0 ke 0 5 salah dan ini juga 0 ini juga kita tambah 0 nah jadi seperti ini ya ya SDF repeat kalian tau repeat gitu ya repeat kayak gini tuh bisa dibilang bolak-balik atau diputer-puter ya jadi ini gimana repeat ya logonya itu kayak gini gitu jadi dia memutarbalikan dari filter ini atau dibilang atau bisa dibilang SDF star ini yang tadi awalnya seperti ini ya ya seperti ini setelah dipasang repeat dia akan jadi muter gitu ya seperti ini jadi dia muter ke 360 derajat outline-nya dan kalian juga bisa menambahkan dan SDF lagi di sini banyak bentuk SDF yang kalian bisa pakai polygon, revision, retangle, complement untuk mengubah bentuk-bentuk dari outline ini ya coba saya tambah yang namanya rotation SDF nah ini nih maksud saya oke nah dia seperti ini saya pindah dulu biar nggak nyatu-nyatu biar nggak dempet-dempet gitu oke ini kita pakai di step nah ya seperti ini professional jadi dia nggak muter di kesini ya muter di tempat jadi maksudnya dia nggak muter di apa seluruh outline ini jadi dia hanya muter di satu titik outline ini di satu titik buletan ini susah sih kalau dijelasin pokoknya ya gitu lah jadi rotational ini jadi satu outline ini dia muter semua kalau cuma pakai SDF repeat itu hanya seluruh outline ini langsung muter semua gitu kalau ini satu-satu yang sini muter sini muter sini muter sini muter gitu kalau ini semuanya langsung muter gitu kalau pakai SDF repeat doang gitu ya ya ini sukses selera ya kalian juga bisa menambahkan SDF lagi seperti yang saya bilang tadi bisa mengakai poligon circle ini juga bisa biarlah bulet gitu atau outline-nya ya itu sesuai selera lah ya oke untuk cara membuat body segmentation animation itu seperti ini ya coba kita ke apply ke orang lain nah dan kalian juga bisa bisa mengatur inner radius dan outer radius ini semua kalian gitu atau kalian nggak mau ininya gerak itu kalian bisa taruh ininya minimalnya 100 jadi diam aja seperti ini dan kalian juga bisa mengubahnya 90 kalau kalian mau nah dia seperti ini kita tambah 95 biar slow motion oke 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 saya ingin nyobanya ke wajah saya mungkin nggak lihat ya seperti ini ya dan kalian juga bisa mengubah warna backgroundnya tuh kalian juga bisa mengubah warna backgroundnya di background matte ini material kalau saya nggak usah nggak perlu ya balik ke kamera yang sebelumnya ya seperti ini tutorial cara membuat body segmentation animation ya semoga tutorial ini bermanfaat terimakasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya ciao terimakasih telah menonton video ini jangan lupa klik tombol like and subscribe see you on the next video goodbye halo